Intro Naiknya kasus dugaan penggelapan pajak dana desa ke permukaan mendapat sorotan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cerbon Pasalnya dugaan penggelapan dana desa melibatkan ratusan desa dengan nilai pajak yang digelapkan mencapai puluhan miliar Komisi 1 DPRD Kabupaten Cerbon juga menilai ada kelemahan dalam segi pengawasan terhadap penggunaan anggaran di tingkat desa Terlebih kasus yang saat ini tengah ramai diduga sudah berjalan sekitar 2 tahun Penggelapan pajak dana desa yang melibatkan oktum pendamping desa dinilai memberikan kerugian terhadap negara karena pajak yang disetorkan dari setiap kegiatan nilainya tidak dibayarkan dengan sesuai Notabene-nya Bapak Desa itu adalah kantor DPMD Untuk bagaimana realisasi penyelenggaraan atau penyelenggaraan dulu dibangun diawasi ketat oleh inspektorat Namun pada prinsipnya, pada kenyataannya ternyata terlena dan tidak terperhatikan atau tidak terkonsentrasi Sampai 2 tahun Dan kelemahan-kelemahan ini tentunya menampar kita semua Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kebupaten Cirebon juga mendorong adanya pembendahan terutama mengenai pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta inspektorat agar pemerintah desa tidak terjerumus dalam penyalanggunaan anggaran dana desa maupun alokasi anggaran lain Pembinaan dan pengawasan secara konsisten dinilai menjadi kunci penting agar tidak ada tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat desa Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon